Oke guys, balik lagi sama gue Vincent, dan kali ini gue akan membahas hubungan dan cerita singkat GTA series dalam 3D universe. Cerita berawal dari GTA Vice City Stories dengan setting waktu tahun 1984. Kedua, GTA Vice City Original dengan setting waktu tahun 1986. Kedua, GTA San Andreas setting waktu tahun 1992. GTA Liberty Stories tahun 1998. Dan yang terakhir, GTA 3 setting waktu tahun 2001. GTA Vice City Stories GTA Vice City Stories akan berperan sebagai Victor Vance atau biasa dipanggil V. Seorang tentara Amerika yang dihianati atasannya dan kemudian dipecat karena kasus narkoba. Victor mempunyai dua adik, yaitu Lance Vance dan Pete Vance. Pete Vance terkena penyakit asma, dan Vic menyadari untuk mendapatkan uang pengobatan asma sang adik. Ia harus melawan satu kota Vice City. Vic dibantu adiknya, Lance Vance, dalam merealisasikan rencananya. Setelah event GTA Vice City Stories, diketahui Vic dan adiknya yang berhasil menguasai kota Vice City menjadi bandar narkoba terbesar. Ia sering berpergian ke luar kota, bahkan negeri. Sampai pada suatu hari, saat ia sedang bertransaksi dengan Forely Family, ia ditembak orang tak dikenal yang belakangan dicurigai adalah pembunuh bayaran Sinako Family. Vic meninggal dunia. Vic masuk dalam cutscene misi awal dimana ia terbunuh pada misi itu, pada GTA Vice City Original. Phil Kesedi Ia adalah karakter yang bekerjasama dengan Vic, yang akan muncul di GTA Vice City Original, GTA Liberty City Stories, dan GTA 3. GTA Vice City Original. Di sini lo akan berperan sebagai Tommy Versity, seorang madman milik Forely Family. Ia lalu dijebak oleh bos Forely Family ke sebuah pembantaian di area utara Portland, Liberty City. Bos Forely mengirimkan 11 pembunuh bayaran bersenjata lengkap melawan Tommy yang tangan kosong. Namun, 11 orang tersebut justru tewas di hadapan Tommy. Dan orang-orang di daerah tersebut masih sering membicarakan Tommy. Ia harus bekerja pada Forely melakukan berbagai aksi kriminal agar tetap hidup. Sampai akhirnya, ia harus melawan si pengkhianat Sony Forely agar uangnya aman. Setelah kejadian GTA Vice City Original, ia menjadi bos narkoba. Ia juga memiliki berbagai bisnis seperti Malibu Club, Pole Position, dan lain-lainnya. Tommy pernah tinggal di Liberty City. Ia menjadi terkenal di daerah Portland karena aksi pembantaiannya. Maka dari itu, di GTA 3 dan GTA Liberty City Stories, sering mendengar orang berbicara tentang Tommy di jalanan. Nama Tommy pernah disebut oleh CJ di misi kasino Las Venturas. Who the fuck is Tommy? GTA San Andreas Law berperan sebagai Carl Johnson atau CJ, pria yang kembali dari Liberty City untuk menyaksikan pemakaman ibunya. Namun saat ia kembali, ia menemukan gengnya Grove Street mengalami keterpurukan, dan kemudian abangnya Sweet di penjara. Ia mencoba mengembalikan kejayaan gengnya dengan melawan polisi korup, mafia, dan lain-lain. Akhir cerita, CJ akan membunuh temannya sendiri, yaitu Ryder dan Big Smoke, yang telah membunuh ibunya CJ. Dan juga membunuh polisi beja Tenpeni, yang bekerja sama dengan Big Smoke. Cloud, karakter GTA 3. Pernah muncul dalam misi Farewell My Love, ia menjadi pembalap untuk Catalina. Setelah dikalahkan CJ, ia dan Catalina pindah ke Liberty City dan merampok di sana. Salvatore Leon pernah memberi 4 misi untuk CJ, termasuk terbang ke Liberty City untuk membunuh Forely Family. CJ pernah bekerja di Liberty City sebagai pencuri mobil untuk anak Salvatore Leon. GTA Liberty City Stories Law berperan sebagai Tony Cipriani, seorang mafia yang pernah divitnah membunuh orang dan mengungsi ke kota lain. Ia kemudian bekerja untuk Salvatore Leon, bos Leon mafia family yang mencoba untuk menaklukkan Liberty City. Ia harus melawan mafia lain seperti Sindaco, Forely, bahkan Yakuza. Setelah kejadian GTA Liberty City Stories, Tony kemudian berhenti dari aktivitas pertempuran sejenak, dan kemudian bekerja di restoran ibunya. Walaupun sudah berbaikan, keduanya masih tetap dingin. Setelah era GTA 3, Tony menjadi pemimpin Leon family. Tony memberi misi pada cloud GTA 3. GTA 3 GTA 3 akan menjadi awal dan akhir, di mana ia adalah GTA pertama yang berbentuk 3D, namun dalam setting waktu GTA, ia juga menjadi era terakhir jalan 3D universe. Di setting tahun 2001, Liberty City justru makin memburuk setelah event Liberty City Stories. Yakuza menguasai kota dan wilayah Leon menjadi semakin sempit. Saat itulah cloud yang baru hijrah dari San Andreas, berusaha menguasai kota sekaligus membalas dendamnya pada mantannya, kata Lina. Di GTA 3 tidak ada hubungan dengan GTA lainnya selain GTA San Andreas, karena GTA 3 alur akhir dari 3D universe. Setelah kejadian GTA 3, cloud hidup bersama Maria di Shoreside Valley. Oke, jadi itulah pembahasan gue dalam video ini. Jika ada kesalahan atau kekurangan, dan kalau kalian ada saran untuk ke dalam membahas satu cerita game, kalian tuliskan di kolom komentar bawah video ini. So, itulah akhir dari video ini. Jangan lupa like, share, and subscribe channel gue. See you next time.